Persija Jakarta membutuhkan kemenangan untuk menjaga Asha sebagai tim raksasa yang lolos ke babak delapan besar. Seperti diketahui sebelumnya, kekalahan Persija Jakarta atas PSM Makassar sungguh merupakan suatu kejadian yang mengherankan. Bagaimana tidak, selain merupakan penguasa Liga 1 yang menjadi juara di 2018 lalu, skuad Persija Jakarta juga terbilang sangat mewah, dimulai dengan keganasan Marco Simic di lini serang, yang ditopang dengan kemampuan pemain bintang lainnya. Seperti Mark Ploff dan Rohit Candilini tengah dan beberapa pemain berkualitas lainnya, Persija pantas disebut sebagai klub penantang gelar Piala Menpora 2021. Selanjutnya, Persija Jakarta dijadwalkan akan melakoni pertandingan melawan Borneo FC pada laga kedua grup B di Stadion Kanjuruhan Malam. Pelati Persija Jakarta, Sudirman, meminta anak asuhnya untuk segera melupakan kekalahan dari PSM Makassar kemarin, dan fokus pada pertandingan berikutnya melawan Borneo FC. Terlebih, dia mengaku bahwa ia sudah mengetahui kelemahan Borneo FC. Sudirman mengaku bahwa dalam beberapa hari ini, ia sudah mempelajari permainan Borneo FC. Selain melihat kelemahan, Sudirman juga melihat kelebihan dari tim asuhan Mario Gomez itu. Sudirman langsung mengaplikasikannya ke taktik yang akan ia turunkan dalam pertandingan nanti. Mantan pemain timnas Indonesia itu berharap, tim macan kemayoran bisa menampilkan permainan terbaiknya hingga akhirnya bisa meraih kemenangan perdana. Kami akan berusaha memberikan yang terbaik. Kami juga sudah melihat kelemahan dan kelebihan dari mereka, nantinya akan kami aplikasikan di pertandingan, kata Sudirman dalam sesi jumpa persijimat kemarin. Dari pandangannya, Sudirman menilai Borneo FC bukan tim yang mudah dikalahkan. Pesut etam mempunyai karakter permainan yang cepat, terbukti Borneo FC tetap tampil menawan saat kalah 0-1 dari Bayangkara Solo FC pada laga perdana grup B. Borneo FC mempunyai pemain yang cepat-cepat dan di sana ada pelatih internasional, Mario Gomez, kata Sudirman. Kami sangat respek ke mereka. Semoga pemain kami punya percaya diri dan yakin apa yang bisa kami lakukan besok, ucap Sudirman. Inilah prediksi line-up Persija Jakarta versus Borneo FC. Silahkan pasang prediksi skor kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!